Intro Ya, saudara tiga bakal calon legislatif yang sedang menunaikan ibadah haji melaksanakan uji baca Al-Quran secara daring. Hal ini dilakukan KIP Aceh Barat dan tim penguji sesuai dengan arahan dari KIP Aceh. Pelaksanaan uji baca Al-Quran terhadap baca alek yang sedang melaksanakan ibadah haji tetap dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi melalui sambungan video call. Hal ini dilakukan agar tahapan pengujian baca Al-Quran tetap bisa dilaksanakan meskipun baca alek sedang melaksanakan ibadah haji. Komisioner KIP Aceh Barat Basri mengatakan pelaksanaan uji baca Al-Quran terhadap baca alek yang sedang melaksanakan ibadah haji dilakukan juga bersamaan dengan baca alek lainnya. Akan tetapi untuk baca alek yang sedang melaksanakan ibadah haji digunakan alat komunikasi melalui video call antara baca alek dan tim penguji. Yang melaksanakan ibadah haji, KIP Aceh telah melalui surat air darah di kembali tahun 9 penguji saya, itu mereka dibolehkan untuk melaksanakan melalui IT, teknologi itu video call yang dilaksanakan langsung. Baikon dari kita, dari tim, kemudian di depan tim penguji langsung dengan baca alek yang berada di Tanah Suci. Di Kabupaten Aceh Barat, sebanyak 3 orang bakal calon legislatif melaksanakan ibadah haji bersama sejumlah jamaah lainnya di Tanah Suci. KIP memberi keringanan sesuai dengan aturan dapat melaksanakan uji pembacaan Al-Quran sebagai syarat untuk menjadi caleg melalui sambungan video call. Dari Melaboh, Azhar TVRI melaporkan.